Aku anak jadah Selamat membaca Ibu mohon tanamkan di hati masing-masing 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adek-adek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadulnya Melly yang sombong Si Melly ini adalah seekor Atau seekor burung Merak Makanya ini burung meraknya Tapi Melly ini mempunyai Perangai yang jelek Yang ada bagus Sombol Pada suatu hari Di dalam sebuah hutan Kita perkatakan dulu ya Plakonnya hari ini adalah Siapa yang tahu binatang apa ya? Coba tolong salah satu bisa melirukan suara singa Yang ini bisa enggak suara singa? Yang ini bisa enggak suara singa? Tadi bisa nih Bisa enggak suara singa? Aaaaah 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 Kalau yang ini Sampai yang tahu binatang apa? Bisa Atau yang sering kita sambat itu Binjangan Nah kalau bahasa-bahasa Ininya Bahasa Indonesianya itu Rusak Atau bahasa Kapuasnya Bajang Ya Binjangan Bajang atau Rusak Iya Yang sering dititik Nah kalau ini Ya anjir Anak-anak tahu Binatang kaji dalam Binatang yang Gerni Bintar Binatang kaji dalam Gerni Ada yang bisa nyanyi kodok moren? Bisa ya Atau Anak katak Anak katak Senang ku melihatnya Tak bertelinga Tak bertelinga Berekor pun tiada Di atas rumput Di bawah rumput Melompat berturut-turut Anak pintar Anak pintar Anak pintar Besok Jadi Apa Jadi Dokter Jadi Dokter Menyai Helikopter Helikopter Nah ibu punya Sahir ya Kalau guru PK itu Gue harus Bintar Harus Bintar 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 Si anak pintar Aku si anak pintar Kalau sekolah Kalau sekolah Tidak diantar Tidak diantar Tidak diantar Tidak diantar Akhirnya anak-anak tengah ya Seekor singa Seekor Rusak Tanjir Katak Dan lain sebagainya Juga ada seekor Burung Merak Nama burung merak Ini adalah Nelly Siapa tadi anak-anak Nelly Ada yang nama Nelly Ada yang nama Nelly di sini Nggak ada berarti Nggak ada yang sombong Berarti di sini Semua anak-anak di sini Baik Baik Kasih tentang anda Terus Ini Ini hanya Cerita atau Dongeng Ya Pada suatu hari Di sebuah hutan Si Nelly Mengajak teman-temannya Untuk Hai kawan-kawan Ayo kita jalan-jalan Siapa tahu Aku Aku pun juga tidak takut Ayo kita jalan-jalan Lalu mereka pun berjalan-jalan Sampailah mereka di sebuah sungai Lalu mereka pun menikmati Keindahan sungai Bapak Aku ingin makan Kemana ya bisa aku cari makanan di sini Ini itu Nah Emangnya aku tadi tidak salahkan tadi Bang Aku bodoh sempat makan Aku mau cari makan dulu Ada anak yang Banda yang nama-nama aku terkam Bang Jangan 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 Aku jangan dimakan Dagingku tidak enak Aku masih kecil Cari saja di sana Masih binatang banyak yang besar-besar Ayo Aku akan cari lagi Binatang yang lebih besar Sibajak atau Rusak atau Minjameng Desak Singa ini Kenapa tidak sarapan pagi di rumah Aku kan sudah katakan tadi Bahwa aku tidak sempat sarapan Tawan-tawan Kalau kita mau jalan atau sekolah Sebaiknya di rumah sarapan pagi dulu Biar kalau belajar di sekolah Kita dapat menyeruak ilmu dengan baik Soalnya Benar Kalau mau sekolah Adek-adek harus makan Eh adek-adek Kalau mau berangkat sekolah Saling bina dengan mama dan abah Saling Kanjil adalah binatang yang Cerdik 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 pintar Ya Benar kawan-kawan Kalau mau berangkat sekolah Itu harus Makan pagi Jangan seperti harimau Ya Aku kan tidak sekolah Jadi aku tidak makan pagi Marah harimau Ya Hai harimau Kamu tidak boleh marah dong Si kanjil kan benar Tapi Ya Aku kan cuma ngasih tahu Kalau mau berangkat sekolah itu Harus makan pagi Supaya bisa menerima ilmu dengan mbak Ini Setelah mereka bercakap-cakap pada adek Dan mereka pun Menikmati Segarnya Air Sungai yang mengalir Singapura minum Dia sudah melupakan Perutnya yang lapa Dia hanya minum Haaah Ancih lagi ya Haaah Bisa pun juga minum Enak sekali airnya segar Pemandangannya juga indah Di sini tidak ada sampah ya Kawan-kawan ya Kalau di sana sana itu banyak sampah Aku sedih sekali Karena anak-anak sekolah itu buang sampahnya sembarangan Lalu si Nelly pun angkat bicara Benar Benar Anak-anak sekolah itu biasanya Kalau buang sampah itu sembarangan Benar tidak anak-anak Benar Mulai besok Buang sampahnya harus di keranjang sampah Jangan membuang sampah sembarangan Anak-anak di sekolah ada ke keranjang sampahnya Tidak 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 Tembus-tidak bu yang pecah-pecah Taruh aja buai di depan rumah Atau di kelas Nanti baru dibuang Baru dibakar Jangan membuang sampah sembarangan Jangan kawan-kawan semuanya buang sampah sembarangan awalnya jadi sakit nanti banyak nyamuk tadi kita digigit nyamuk pak sekarang banyak nyamuk Aedes aegypti nyamuk malaria itu bisa kena sakit kita kawan-kawan makanya kawan-kawan kalau buang sampah jangan sembarang si melina anak-anakai mendengarkan aja si singa si rusak si kancil ini buang-buang aku aja aku kan burung yang cantik buluku indah tidak seperti kancil apalagi si singa aku berewok jenggotnya kotor apalagi si rusak aku punya tanduk ngapain punya tanduk karena sombongnya si burung merah ini pun dia tidak mau ikut minum bersama kawan-kawannya tetapi dia berjalan-jalan di tepi sungai kalau dia menaiki sebuah batu dia memamerkan tubuhnya yang indah bulunya yang merah karena dia cantik tetapi apa anak-anak karena sombongnya akhirnya apa anak-anak si Nelly burung merah itu terjatuh tergelincir tolong 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 aku tolong ala bunuhku berasa aku tidak cantik lagi tolong tolong ada yang menawarkan anak-anak? iya ada karena Nelly ini adalah burung yang sombong burung tetapi nah setelah dia jatuh ada seekor rata adak 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 makanya Nelly aku jangan sombong bulu kamu yang cantik itu aku tidak cantik lagi karena basah aku menyesal karena aku sombong karena aku harap maafkan aku teman-teman kawan-kawannya ini bu makanya Nelly tidak boleh sombong-sombong iya Nelly kamu itu walaupun kamu cantik tetapi kamu tidak boleh sombong benar juga kata si Rusa walaupun kamu cantik bunuh kamu indah tetapi kamu tidak boleh sombong makanya Nelly kamu tidak boleh sombong walaupun kamu cantik bulu kamu bagus tapi kalau kamu jatuh bulu kamu juga jelas kamu tidak cantik lagi lalu apa akhirnya Nelly si Nelly pun berjanji di dalam hati bahwa dia tidak akan sombong lagi nah Nenak demikian cerita dari ibu apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi satu bahwa kita sebagai manusia tidak boleh bersikap harus menghormati sesama kawan sesama orang tua sesama binatang Allah juga tidak menyukai janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan kesombongan walaupun kamu berjalan di muka bumi dengan kesombongan sesungguhnya nanti kamu akan celaka kalau sombong itu tidak boleh jadi anak-anak anak-anak tidak boleh sombong walaupun sudah pintar walaupun cantik walaupun kaya tidak boleh sombong demikian cerita dari ibu buah nirik jilai topik walhidayah salamualaikum selamat menikmati ada banyak yang menijang berbompas kamu maink dlm musim buah nanti buah 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.